Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muldiani Ini ke-17 SP240 Jurusan Otomatis Sistem Permesinan Tujuan saya membuat ini Sebab pengganti panel masa kuliah Sistem Telekomunikasi Baiklah saya akan menjelaskan Tiga rangkaian Yang pertama PWM, AM Dan expansion generator Di sini saya akan menjelaskan Yang pertama PWM PWM adalah sebuah cara manipulasi Negosinya yang ditentukan Dengan perusahaan satu periode Untuk mendapatkan tegangan rata-rata yang berbeda Baiklah Di sini kita lihat rangkaian PWM Yang terdiri dari Disaster Variable Memiliki input plus, minus dan keluarga Dan masukkan inputnya Yang itu terdapat tiga Dan inputnya segitiga Dimana inputnya masuk ke non-inputin Sehingga Bentuk berbanyakan seperti ini Dan saya akan juga menjelaskan Cara kerja PWM Kita bisa lihat Jika diperlukan Putensi 5 port Maka bentuk Kelompannya Seperti ini Dan apabila Dikkat di atas tegangan 5 port Misalnya 10 Maka bentuk Kelompannya Seperti ini Kita bisa lihat Perbedaannya 10 port akan Lebih panjang Dan hebat Ya Baiklah Saya akan menemukan Ketika Keluaran PWM Ya baiklah Ini adalah bentuk gelombang Push-Wide Modulation Atau bisa disebut PWM Ada pun bentuk gelombang segitiga Merupakan input dari PWM Dan gelombang kotak Merupakan output dari PWM Apabila Dan apabila Trimportnya diputar Bentuk PWM akan Berubah Kita bisa lihat Ada pun alat yang kita pakai Satu power supply Osiloskop Dan Function generator Disini saya akan menjelaskan Komponen dari PWM Disini kita bisa lihat Disini membutuhkan Dua terminal Blok Satu AC LM 324 Satu pass button Satu trimport Dua resistor Dan satu lampu LED Kegunanya Kegunaan dari Terminal blok Yang ini Sebagai Input plus minus Ke AC Ini sebagai Output ke PWM Dan ini sebagai Input ke gelombang Segitiga Dan ini sebagai Plus minus Ke trimport Disini saya akan menjelaskan Gerakkan kedua Yaitu AI Amplitur Modulation Amplitur Amplitur Modulation Adalah Poses Menangkutan Sinyal info Oke Sinyal ini Yang saya sedikit Pas Dika Amplitur Gelombang Membawa Sompanan Sinyal info Disini kita bisa Dihat Berkian Sinyal info Atau Kain Amplitur Modulation Ini adalah Lantiannya Dimana Dia membutuhkan Dua kesim Kesim pertama Dan Kesim kedua Dimana kesim pertama Itu Membutuhkan Terus ke dua channel, channel pertama dan channel kedua Dan sinyal info masuk ke dalam bukti channel pertama Kemudian masuk kembali ke intervie channel kedua Dimana keluar channel kedua? Masuk ke F-SC kedua yang berbalik seperti teman-teman Bisa kita lihat Dan keluar dari channel pertama Masuk ke F-SC kedua Yaitu gelombannya seperti ini Dan sinyal juga akan mengetahui gelombannya seperti ini Selain juga menghasilkan sinyal gelombang AIM atau AIM Duration Dan ada pengurus siswa yang kita pakai teman-teman Yaitu Siswa pengiaga Yang berfungsi untuk Sebagai pengusaha atau pengusaha Apa yang terjadi? Sinyal info Ya, betul Saya akan mempunyai kasihkan Rangkaian AIM atau Amplitudo Modulation Satu buah osiloskop Dan dua pansel generator Yang baiklah disini saya akan menjelaskan komponen dari IM atau bisa disebut Amplitido Mulation Disini kita bisa lihat yang ini di tengah Disini membutuhkan dua terminal block Satu trim port Dua AC LM324 Tujuh resistor Satu lampu LED Dan satu pass button Ini kegunaannya terminal block Yaitu merupakan sinyal info Yang ini sinyal carrier Yang ini input dari resistor Dan ini output dari amplitude modulation Dan ini sebagai adalah V plus Ini sebagai V minus Dan ini adalah sebagai ground Yang pertama ini saya akan menjelaskan pertanyaan yang tiga Yaitu pansel generator Pansel generator adalah suatu alat yang dapat mempunyai sebagainya Dan lombang sinyal-sinyal, lombang kotak, dan lombang sitila Dan di sini juga terdapat kontek power dengan output Dan di sini juga terdapat kontek power dengan output Di sini terdapat juga integrator dengan output penuhangan lombang P3 dari sini Di sini juga menggunakan Probesi besar dengan rumus Dan MP kali Fx S1 D2 Ada pun rumus MP' nya yaitu S1 x FG3 S1 dan stoppa S3 Yeah bah clear Itulah tadi penjelasan dan penjelasan C睡oir Kita akan mengetahui bahagian selanjutnya Baiklah, inilah dia bentuk keluaran panse generator Yang di atas adalah gelombang sinusoidal Yang di bawah adalah gelombang kotak Dan ini adalah gelombang segitiga Inilah dia rangkaian panse generator Kita bisa lihat Ada pun alat yang digunakan Satu buah power supply yang men-supply tegangan 12V Plus 12V minus beserta ground Dan dua buah osiloskop Yang menampilkan gelombang panse generator Di sini saya akan menjelaskan komponen dari panse generator Di sini kita bisa lihat Di sini membutuhkan dua terminal blok Tiga elko, tujuh resistor Satu pass button, satu trim port dan AC LM324 Kegunaannya terminal blok yang dua ini Yang pertama sebagai input plus, input minus ke ground Dan input dari resistor Dan yang ini sebagai sinyal sinusoidal Dan ini sebagai sinyal kotak Dan ini sebagai sinyal segitiga Yang pertama oleh AN, panse generator Semoga bermanfaat oleh kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh You always call me for the regret You want me to save you again Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!